hai oke teman-teman kembali lagi bersamaku di channel miau obi kali ini aku bakal review jinte buat builnya di 2023 ini teman-teman disini kita bakal langsung aja masuk ke parti kita aja kita bakalan lihat builnya Oke kali ini aku udah susun builnya secara matang teman-teman ya Oke teman-teman segi pikan buat jinte yang builnya ini gimana Bang di 2023 ini Oke disini aku bakal langsung aja buat review buat builnya sorry banget ya kalau aku belum bisa review langsung full soul imprint karena aku belum ada materialnya sama sekali teman-teman karena mahal banget teman-teman yang farming itu lama teman-teman jadi nggak bisa cepat lah ya pelan-pelan teman-teman jadi kita bakalan review lagi kedepannya Oke disini kita bakal aja review ya adanya dulu deh ya buat builnya itu aku tetap pakai setnya warna oranye teman-teman buat si jinte karena ini hero komputer aku masih bisa menghasilkan demik itu lumayan banget jadi disini dia tetap pakai set warna oranye dan aku lebih rekomendasi buat Magic Enchance kalian ambil physical attack aja teman-temannya semuanya lalu kalian ambil skill cooldown aja sih kalau menurut aku lah teman-teman kalau mau kalau menurut aku pribadi lebih enakan cooldown sih buat jinte dan temannya oke dia ini juga sama juga full physical attack sama cooldown lalu yang juga physical attack semua kalau bisa batu warna biru kalian ambil skill CD make increase teman-temannya yang ini juga sama juga lalu buat ex-weaponnya semampu kalian aja jangan maksa teman-teman tapi ininya aku pakai rock of burning terus sebuah ringnya aku pakai solar ring dan dari identinya wajib skill CD make increase sih karena ini hero itu eh main skill ya enggak jarang main basic attack gitu jadi itu lebih enakan ambil skill aja sih terus kalau buat knackle nya aku ambil shams knackle teman-teman ya ada skill cooldown sama engring of order teman-teman ya ada cooldownnya juga oke ya gitu aja terus buat cesernya aku lebar rekomendasi kalian tetap wajib ambil m4 powernya satu ambil POB-nya lima sama connection in plus sama upgrade-an cesernya teman-teman kalau kalian udah ceser 25 kalian boleh tambahin porlook aja sih temen-temen teman-temen ya kalau kita lanjutin lagi buat sole imprintnya di sini buat opsi sebelah kirinya aku ambilnya kayak gitu temen-temen ya buat opsi di sebelah bawah kanannya kayak gini nanti kalau udah new busol imprint ataupun udah full sole imprint bakal beda teman-temannya buat raten jadi kalian tunggu aja update video dari aku lagi ya temen-temen jadi sementara kayak gini dulu oke lalu kalau buat stride hero nya aku lebih rekomendasi kalian wajib ambil critical chance sama skill cooldown reduction terus sisanya boleh ambil skill atdm increase sama true damage increase sih buat terakhirnya itu ya oke lalu kalau buat skillnya memang hero T enggak ada upgrade-an ya temen-temennya terus kalau total statnya kalian bisa lihat aja di sebelah sini oke aku ambilnya kayak gini sih ya oke lah guys terus buat petnya aku masih level 18 saja ya oke temen-temen mungkin gitu doang sih disini ya buat aku review buat jintenya buat bulnya di 2023 ini ya oke salam aku dari dia aus a pah zarlag personally vrucknya cuc 1986 i d a a